Sejarah Penanggalan Kelender Gregorian Kelender Gregorian adalah sistem kelender yang sekarang paling banyak digunakan di seluruh dunia, terutama negara-negara barat. Sistem kelender ini merupakan penyempurnaan kelender Julian yang diberlakukan oleh Julius Caesar sejak 1 Januari 45 sebelum Masih. Sistem kelender Gregorian pertama kali diusulkan oleh Dr. Alusius Lilius dari Napoli, Italia dan disetujui oleh Paus Gregorius ke-9 pada tanggal 24 Februari 1582. Penanggalan kelender ini berdasarkan tahun Masihi. Keduanya sama-sama menggunakan perhitungan pergerakan matahari yang menetapkan tahun kelahiran Isa Almasi sebagai penanda dimulanya tahun pertama. Dalam bahasa latin penanggalan ini disebut Anodomini atau disingkat AD yang berarti Tahun Tuhan. Dalam bahasa internasional muncul istilah Common Era CE yang secara harafia berarti era umum. Sedangkan waktu sebelum 1 tahun dipakai Before Common Era BCE yang artinya sebelum era umum atau Before Christ BC. Artinya sebelum kelahiran Kristus dan di Indonesia disebut sebelum Masihi disingkat SM. Maksudnya sebelum tahun kelahiran Isa Almasi. Kelender Gregorian digunakan karena kelender Julian dinilai kurang akurat sebab permulaan musim semi pada 21 Maret tiap tahun semakin maju sehingga perayaan Pasca tak lagi tepat tanggalnya. Lalu pada tahun 1582, Kamis 4 Oktober diikuti Jumat 15 Oktober. Bagaimana perbedaan dengan kelender Julian? Satu tahun dalam kelender Julian berlangsung selama 365 hari 6 jam. Tapi karena perputaran bumi mengitari matahari hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Maka dalam setiap satu milenium atau seribu tahun, kelender Julian kelebihan 7 sampai 8 hari 11 menit 14 detik per tahun. Masalah ini dipecahkan dengan hari-hari kabisat yang agak berbeda pada kelender baru ini. Pada kelender Julian, setiap tahun yang biasa dibagi dengan empat merupakan tahun kabisat. Tapi pada kelender Gregorian, tahun dengan kelipatan seratus dianggap sebagai tahun kabisat apabila tahun tersebut juga bisa dibagi dengan empat ratus. Semisal, tahun 1600, 2000, 2400 termasuk tahun kabisat. Sedangkan tahun 1500, 1700, 1800, 1900, dan 2100 tidak termasuk tahun kabisat. Nama kabisat itu sendiri berasal dari bahasa Arab kabisat yang artinya melompat. Namun perhitungan kabisat dalam sistem penanggalan ini sebenarnya masih belum sempurna. Penanggalan Gregorian akan menyimbang satu hari dari tahun tropis dalam kurun waktu 3300 tahun. Memang masih lama sekali. Dan kemungkinan di tahun 3300 nanti ada sistem penanggalan baru yang merevisi sistem kabisat yang sekarang berlaku. Pergantian kelender Gregorian yang dicanangkan oleh gereja Katolik Roma ini awalnya tak diakui oleh gereja-gereja lain seperti gereja Portostan yang telah banyak menyebar di berbagai belahan dunia, gereja Ortodoks, dan lainnya. Akibatnya hari Pasca dan hari Raya keagamaan gereja Kristen menjadi berbeda-beda. Republik Fenisia, Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, dan Polandia merupakan negara-negara pertama yang secara resmi menerapkan sistem penanggalan ini pada tahun 1582. Tanggal 1 Januari 1622 ditetapkan sebagai permulaan tahun. Sebelumnya tanggal tahun baru di setiap negara Eropa dalam keadaan beragam. Perubahan sistem kelender dari Julian ke Gregorian ternyata banyak menimbulkan masalah. Banyak orang marah karena kehilangan hari-hari penting dalam hidupnya. Penetapan pengenaan pajak, pembayaran hutang, penarikan dana, dan lainnya juga berkaitan dengan perjanjian tenggat pun jadi masalah. Beberapa abad setelah ini, hampir semua negara barat baru mau menggunakan kelender Gregorian. Rusia baru menggunakannya pada tahun 1918. Itu sebabnya revolusi komunis Rusia yang sekarang diperingati setiap 7 November disebut sebagai revolusi Oktober. Sementara gereja Ortodoks Timur sampai saat ini masih memakai kelender Julian. Akibatnya ada perbedaan perayaan tanggal Natal. Jika umat Kristen umumnya merayakan pada 25 Desember, mereka merayakan Natal pada 7 Januari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!